Halo, 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 lama banget nih kita udah gak berjumpa, apa kabar kalian? By the way, hari ini saya mau kasih list 3 gitaris tercepat di dunia. Mereka tentunya sudah punya rekor masing-masing ya. Di sini mereka membawakan karya instrumental klasik yaitu Flight of the Bumblebee yang juga banyak dibawakan oleh gitaris ternama seperti Nuno Button Card dan sebagainya. Oke, langsung saja ini dia 3 gitaris tercepat di dunia. Yang pertama ada Tiago Dela Vega. Dia adalah gitaris asal Brazil. Dia mulai belajar gitar di usia 5 tahun. Tahu gak kalian, dia kalau latihan gitar bisa sampai 16 jam sehari. Gila gak tuh? By the way, dia berhasil memegang rekor di 320 BPM. Yuk kita simak seberapa cepat permainan gitarnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Oke selanjutnya ada Fahid Iran Syahi Tidak banyak memang informasi tentang dia Kalau lihat bio di Instagramnya sih Kayaknya dia berasal dari negara Iran Dia memegang rekor di 350 BPM Oke langsung saja kita simak Seberapa cepat permainan gitar dari Fahid Sampai jumpa di video selanjutnya Oke yang terakhir dan yang tercepat ada John Piler John memegang rekor di 600 BPM Gila gak tuh? Hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya Dan menurut kabar di beberapa website John telah memecahkan rekor yang baru Yaitu di 620 BPM Waduh 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 ngebutnya kebangetan deh Oke langsung saja kita simak Si paling cepat dari yang tercepat Yaitu John Piler Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Nah itu dia Rekor 3 gitaris tercepat di dunia Kalau kalian pegang rekor gitaris apa nih? Coba komen di bawah dong By the way Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Biar kita makin akrab Sekian dulu dari saya Terima kasih sudah nonton Semoga kita awet mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya